Oke selamat pagi, siang, sore, atau malam Kali ini kita buka bungkus lagi Shockbreaker Corolla Twin Camp Oh iya teman-teman Shockbreaker ini Buat dipakainya Untuk Corolla Twin Camp 2 Cuman gue belinya Yang buat Corolla berhubung yang mencari Untuk Corolla Twin Camp Susah dan harganya gak wajar lagi Jadi kita beli aja bersamaannya Kodi Toyota itu Grip Corolla yang kodi Bodi AX92 itu Bisa kita pake Shockbreaker nya Grip Corolla ya Selebihnya mungkin teman-teman Bisa komen dengan ada servisi lain Karena sekarang kan Susah nyari barangnya dan harganya Sekali ada pun harganya gak wajar Ini gue belinya Harga di marketplace itu Lebih kurang ya 700 ribu Di luar ompir Tergantung kirinya kemana Untuk ongkir biasanya Beli dari 40 ribu sampai 100 ribu Tergantung Ya Kalau ada promo bisa gratisan Ini kotanya mereknya Toyota Terus ada Lexus-Lexus gitu Gak tau ya Apakah ada persamaan buat Lexus juga Nah ini penampakan Subjecture nya masih dibungkus Masih terbungkus Dan masih baru Terpasang itu harga 700 ribuan Bisa lebih mahal Bisa lebih murah Tergantung kirinya Nah ini penampakan ya Leng Bisa liat ini yang belah Kiri atau kanan Biasanya untuk Ada kiri atau kanannya itu Dia di Bracket atau penyekat kabel Atau selang rem Di bagian bawah itu Biasanya ada tuh Contohnya Kiri atau kanan Kebetulan ini mereknya Kayaba ya Kayaba Isinya Kayaba Angin Angin juga Gas Nitrogen Bukan oli Tapi ini bukan XLG ya Karena kalau yang bagus Katanya Kayaba XLG Nanti kita Coba lihat deh Detail-detailnya Dikut ini ya Kita lihat aja Di stop Oke geng Ini detailnya Ini gue pasangin Itu Karetnya Boot Sekalian untuk Stop damper Ini kan ada Merek Lexus Sama Toyota Juga nih Terus Dulu kan Knuckle nya sama ya Dia beli bootnya Yang sekalian Apa Stop dampernya Karet Stoppernya juga Sekalian Jadi gak usah Beli dua barang kan Teman-teman ada juga Yang pakai Stoppernya Mercy Nah ini Kan ada tuh Nama Apa Ukirannya Kayaba Padahal kotanya Toyota J64 Atau Lexus J64 Beli juga Jangan lupa Tatakan karet Bawah Untuk Pairnya Biar Biar gak Bunyi Geredekan Atau ada Bunyi Berdecit Gitu Geng Nah ini Kelihatan kotanya Ya Boleh Nanti Dilihat Dulu Barangkali Teman-teman Twincam Perola GTI Atau Grid Yang pengen Beli shock Dengan harga Ya Mual dikatakan Murah sih Ini Kalau XLG Itu Bisa lebih mahal Dari ini Selisih 200 Sampai 500 ribuan Ini mudah-mudahan Nanti Untuk video berikutnya Gue bikin deh Cara pasang Kali ya Karena ini Untuk support shock Belum beli Belum dibeli Jadi gue belum pasang Karena harga support shock Itu Biasanya Sepasang Kiri kanan Itu Bisa 200 Sampai 400 ribu Ntar kita update lagi Ya Mudah-mudahan Ini Untuk yang nyari-nyari Sobdaker Bisa membantu Bisa lihat deh Oke ya Ini karebutnya Ada karecetakan juga Ya Lumayan Ini Penampakannya Jadi Kalau Mau Sebelum beli Ya Bisa nonton video ini Dulu Oke Gitu Terus Apalagi Kotanya Gak ada Ini Part number Jadi Ini Dibilang Ori Dia gak ada Part number Dibilang KW Kotanya Toyota Gitu Karet 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 boot Gemain Sini Karet Tetakan Tiga Gitu Karet Tetakan Gitu Aja Dih Ya Demikian Aja Penampakan Atau Kelihatannya Shockbreaker Untuk Corolla Tink GTI Grid Corolla SE Limit SE Untuk IS92 Kode Bodinya Untuk Harga Ini Kebetulan Saya dapatnya Di harga 700 Sepasang Oke Gitu Aja Ya Gang Mudah Video ini Bisa Memberikan Informasi Jika Ini Bagus Bisa Disharing Atau Comment Aja Like And Subscribe Gang Disharing Terima kasih.